Bulan Ramadhan pemisah membawa berkat bersendiri bagi warga Kampung Kedung Hilir, Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kampung yang mendapat julukan Kampung Kolang Kaling tersebut kebanjiran permintaan Kolang Kaling. Inilah Kampung Kolang Kaling yang dikenal di Cianjur, tepatnya di Kampung Kedung Hilir, Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Aktivitas warga di kampung ini setiap bulan Ramadhan menjadi tempat pembuatan kolang kaling. Di kampung tersebut ada sekitar 20 pengrajin kolang kaling. Para pengrajin kolang kaling tersebut mendapatkan banyak pesanan dari sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cianjur dan luar Kabupaten Cianjur seperti Bogor, Sukabumi, dan Bandung. Warga yang biasanya berprofesi sebagai petani, kini menjadi para pengrajin kolang kaling dadakan. Untuk memproduksi kolang kaling, pengrajin membuatnya dengan cara dan alat yang cukup sederhana. Buah aren yang sudah dipetik kemudian direbus hingga matang. Setelah matang, buah aren lalu diangkat dari rebusan dan dikupas dari cangkangnya satu per satu. Sebelum dijual, kolang kaling ini nantinya harus ditumbuk terlebih dahulu agar bentuk kolang kalingnya lebih halus. Pengrajin kolang kaling dalam seminggu mampu memproduksi 1 hingga 2 kuintal. Namun jika bahan bakunya melimpah, mampu memproduksi hingga 1 ton. Perharinya bisa terjual kurang lebih 1 kuintal dengan harga 8.000 hingga 10.000 rupiah per kilogram. Tergantung bentuk dan kualitas kolang kalingnya. Di sini musim mana atau bagaimana? Iya musim. Bulan kuasa. Bikinnya? Iya. Kalau bukan bulan kuasa mah, jarang. Pak sehari dapat berapa kilo? 50 kali. 50 kilo sehari ya? Yang bagus, tapi yang jalan-jalan gak bagus. Habis itu 10 kilo. Kalau jualnya berapa? Pasaran 5.000 gini-5.000. Se gimana? Sekilo. Iya, sudah. Dibikin makanan apa biasanya? Kualitas itu manisah. Setiap bulan puasa aja atau tiap hari juga? Iya, tiap bulan puasa aja, setelah sekali. Berapa banyak ibu-ibu yang diribatin di kampung ini? Banyak. Hampir satu kampung berarti? Hampir. RT lah di sini. Hampir semua. Udah jadi tradisi berarti? Iya. Tradisi menjadi pengrajin kolang kaling di kampung ini setiap bulan Ramadan sudah berjalan selama puluhan tahun. Hal tersebut sangat membantu pemasukan bagi warga sekitar. Biasanya kolang kaling diolah untuk campuran kolak maupun manisan. Heri Setiawan, Bandung TV Nyanyi ke tempat atas layan, presantin TV cover. Labu dancoin kita Esc